Tiga remaja yang diduga pelaku pengeroyokan siswa SMP di Cimahi, Jawa Barat ditangkap saat reskrim Polres Cimahi. Meski para pelaku masih duduk di bangku SMP, ketiganya ditahan di Selma Polres Cimahi. Video pengeroyokan siswa SMP oleh tiga pelaku yang juga masih SMP di Cimahi, Jawa Barat viral di media sosial. Tiga pelaku pengeroyokan dengan korban saling mengenal. Setelah ini kasus pengeroyokan masuk tahap penyidikan. Polisi berupaya mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua korban meneruskan kasus ini ke meja hijau. Tiga siswa SMP yang melakukan pengeroyokan kini mendekam di tahanan MAPOL Resci Mahir. Penganiayaan atau pengeroyokan terhadap dua anak. Dan Alhamdulillah setelah beredar video tersebut tidak berlaku lama, satu kali 24 jam, SMP Polres Cimahi mengamankan tiga pelaku. Polisi menjerat pelaku yang masih di bawah umur dengan pasar perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, Anews melaporkan.